Intro Perjalanan karier Lesti kejurah sangat beriku sebelum akhirnya bisa sukses seperti sekarang. Pelantun lagu Kulepas dengan ikhlas ini sudah melalui banyak asam dan garam kehidupan khususnya di kariernya sebagai pedangdut. Seperti diketahui, usaha keras pantang menyerah Lesti terbayar dengan menjadi juara satu daca demi musim pertama. Tak berhenti sampai di situ, perempuan yang saat ini berusia 23 tahun kariernya semakin meroket sejak ikut kompetisi tersebut. Banyak lagu dari Lesti yang menjadi hits di masyarakat. Bahkan Lesti juga berduet dengan band ungu yang rilis lagu berjudul Bismillah Cinta. Kesuksesan yang dirasakan Lesti sekarang merupakan hasil jeripayahnya untuk sampai ke titik sekarang. Inilah rangkuman kisah perjalanan Lesti kejurah tak mudah bagi Lesti untuk mencapai ke titik sesukses sekarang. Ia memulai karier dengan ikut ajang pencarian bakat daca demi pada 2014. Saat itu Lesti remaja yang berusia 15 tahun harus memulai perjuangannya untuk audisi dengan naik motor dari Cianjur bagian selatan ke Bandung. Sang ayah selalu dukung dan menemani Lesti saat proses audisi di Bandung. Ayah Lesti sangat mendukung anaknya untuk mencoba audisi daca demi musim pertama di Bandung. Bahkan upaya sang ayah membuat Lesti terenyuh. Bagaimana tidak Lesti saat audisi diantar dari Cianjur ke Bandung oleh sang ayah pakai motor sewan? Usaha keras Lesti pun terbayar dengan ia berhasil lolos audisi bahkan jadi juara. Perjalanan naik motor selama kurang lebih lima jam dari Cianjur ke Bandung selalu teringat dalam kepala Lesti. Kini setelah sukses, Lesti selalu memuliakan orang tuanya. Tak heran, jika di berbagai momen Lesti selalu berusaha membahagiakan orang tuanya dengan berbagai surprise. Perjuangan Lesti ke jora untuk berhasil jadi pedangdut patut dia cungi jempol. Lesti bukan lahir dari keluarga yang mampu secara ekonomi. Pelantun lagu Bismillah Cinta ini tinggal di desa dan tumbuh dalam keluarga yang sederhana. Ia Lesti bekerja sebagai sopir pribadi di kota Bandung. Untuk membantu ekonomi keluarga, Lesti ke jora membantu sang ibu berjualan mie ayam di rumah Cianjur. Lesti merasa tak malu untuk bantu berjualan mie ayam. Dari mie ayam juga yang membuat Lesti bisa ikut audisi bahkan bisa menjadi juara. Perjuangan Lesti saat audisi Dacadem begitu tergian di pikiran. Saat itu, Lesti dan ayahnya menginap di Bandung. Subuh esok harinya, sang ayah akhirnya dihubungi oleh pihak Indonesia. Kondisi saat itu Lesti tidak membawa baju dan cuma pakai kaos kuning. Akhirnya, Lesti dan ayahnya memutuskan untuk menyewa kostum. Terima kasih telah menonton!